Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, gembarkan publik di Jagat Maya usai mengunggah sebuah meme dalam bentuk video stop motion berdurasi 23 detik. Video itu menarik perhatian 1,7 juta pengguna media sosial sejak diunggah pada Rabu, 22 Maret 2023, tepatnya sekitar 6 jam yang lalu. Sejumlah netizen tercengang melihat meme yang diunggah BEM UI karena menganggap organisasi kemahasiswaan tersebut memiliki nyali yang cukup besar. Bagaimana tidak? Dalam konten tersebut, BEM UI memberi tamparan keras pada Ketua DPR, Tuan Maharani dan jajarannya melalui karya seni berupa gambar setayar. Detik awal pembukaan video, penonton akan disuguhi ilustrasi gedung DPR dengan ciri khas kubahnya yang berwarna hijau. Tak lama, kubah kantor wakil rakyat itu terbelah menjadi dua, kemudian keluar dua ekor tikus kecil. Selang beberapa detik, sosok makhluk setengah manusia muncul di posisi senter menarik atensi para penonton. Jelmaan tersebut terlihat memiliki wajah Puan Maharani, sementara tubuhnya menyerupai tikus raksasa. Tikus sendiri dalam masyarakat melambangkan sosok koruptor yang secara diam-diam gemar merampas hak orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi. Untuk memperjelas tujuannya mengunggah ilustrasi tersebut, BEMUI menyematkan sebuah narasi bernada antipati terhadap oknum-oknum dewan yang mengerogoti hak rakyat. Kami tidak butuh dewan perampok rakyat. Katanya, kritik ini tampaknya disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpuh, nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Ciptakar, menjadi UU.